Intro Timnas Swiss dan Timnas Spanyol akan berhadapan di babak perempat final Euro 2020 Pertandingan ini akan digelar di Krestovski Stadion, St. Petersburg, Jumat 2 Juli 2021 Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk terlebih dahulu Klik like dan subscribe channel ini ya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari sepak bola tanah air maupun luar negeri Ya guys, Swiss lolos ke pesta ini usai secara heroik menyingkirkan juara dunia Perancis di babak 16 besar Bermain imbang 3-3 setelah sempat tertinggal 1-3 Swiss kemudian menang adu penalti 5-4 Sementara itu, Spanyol mengeliminasi Kroasia Spanyol menaklukkan runner-up piala dunia itu dengan skor 5-3 lewat ekstra tab Swiss dan Spanyol terakhir kali bertemu di major turnamen adalah di piala dunia 2010 Mereka bertemu di penyisihan grup Waktu itu, Spanyol tak klub dari Swiss Di Afrika Selatan 2010, Spanyol berada satu grup dengan Swiss, yakni grup H Selain dua tim itu, dua tim lainnya adalah Jill dan Henduras Pada laga pertamanya, di grup H, Spanyol berhadapan dengan Swiss Spanyol besutan Vinten del Biscue yang datang dengan status juara Euro 2008 Dan merupakan salah satu favorit juara Secara mengejutkan takluh 0-1 dari Swiss Gol tunggal penentu kemenangan, pasukan Otmar Hisfeld Sekala itu, dicetak oleh Gelson Fernandes Dia membobol gawang iker Kasilas di menit 52 Berikut starting kesebelasan Spanyol versus Swiss 2010 Apa yang terjadi setelahnya? Setelah kalah dari Swiss di laga pertamanya Spanyol bangkit dan memukul Honduras 2-0 di laga kedua Sementara itu, Swiss ditepuk Cil 0-1 Pada laga terakhir, Spanyol menjinakkan Cil 2-1 Sedangkan Swiss bermain imbang 0-0 dengan Honduras Spanyol finish sebagai juara grup dengan perolehan 6 poin Cil lolos sebagai runner-up juga dengan 6 poin Swiss 4 poin dan Honduras 1 poin tereliminasi Spanyol melaju hingga ke final dan jadi juara Spanyol kemudian mengalahkan Portugal 1-0 di babak 16 besar Itu diikuti dengan kemenangan 1-0 atas Paraguay di perempat final Di semifinal, Spanyol mengalahkan Jerman Skornya lagi-lagi 1-0 Di final melawan Belanda, Spanyol juga menang 1-0 Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia mereka yang pertama berkat gol Extra Time Andres Iniesta Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya